Intro KPU daerah Kabupaten Majalengka menemukan nomor kartu keluarga manipulatif atau ganda dimana satu nomor kartu keluarga menyimpan ribuan kepala keluarga lainnya hal ini terjadi ketika penyortiran surat suara pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 sedang dilakukan kejadian ini terjadi di dua kecamatan yaitu kecamatan Majalengka dan Malausma di kecamatan Majalengka hal ini dialami Enda Suhenda warga Bojong Cibatu Kelurahan Babakan Jawa Majalengka Kota dimana nomor kartu keluarga Enda Suhenda menyimpan 1820 nomor kartu keluarga sama pada warga lainnya hal serupa juga terjadi di kecamatan Malausma yang kedapatan menyimpan 1702 nomor kepala keluarga yang serupa dugaan sementara terjadinya nomor kartu keluarga ganda ini ketika diekspor dari data coklit pilkada 2018 pihak KPU Majalengka sejak kemarin sudah melakukan klarifikasi ke dinas terkait untuk menghindari kekeliruan yang fatal pada data DPT pemilu legislatif dan pemilu presiden 17 April mendatang Inpos sampai saat ini tim kami di lapangan memang dari kemarin itu sudah verifak verifikasi faktual ke lapangan sehingga kemudian data itu jangan sampai kemudian menjadi ganda dan hasil verifak itu tadi sudah dilaporkan bahwa pada kenyataannya itu tidak ada data penduduk yang ganda itu ditelusuri langsung verifikasi faktual saya kaget juga lagi di sawah disusulan sama istri saya malahan ada petugas dari kecamatan dan dari kelurahan jadi saya kaget dan nomor kartu keluarga saya katanya digandakan kan saya emang gak tau menau masalah ini mah dari Majalengka Jawa Barat Eduardus Pendi Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati